Hi everyone, kembali lagi ke channel aku Fionita Wijaya dan seperti yang aku janjiin di instagram aku bahwa aku bakalan bikin swatchesnya dari makeover click matte, dan aku barusanya dia dikirimin sama mereka beberapa hari yang lalu I'm not paid for this, alias aku gak dibayar buat ini, karena aku mulai youtube channel aku dan instagram aku, karena aku suka karena emang passion aku dan kesukaan aku jadi, kalau aku mau bikin ini pun aku gak mau karena pressure tapi emang karena kemarin waktu aku swatch sekali di instagram, ternyata aku kayak impressed, dan aku mau review ini buat kalian, so tanpa berlambat lagi, let's get into the swatches and review jadi kayak gini packagingnya terus dia tuh modelnya click, dan kalau dipakai itu gak yang 100% pigmented tapi dia bisa di build up banget that's why aku suka banget, nah ini warna salah satu favorit aku, nomor 202 namanya Hollywood, kalian bisa lihat, ini cantik banget ini aku cuma pake baby wipes, buat ngapusnya, gak perlu pake kekuatan yang kayak heboh gitu, dia udah bisa hilang, kedua ini, nomor 203 namanya Crush, dan ini dia bagus banget moodnya dan bisa dijadiin ombre lips yang ketiga ini 204, namanya Flamingo, dia pinknya masih pink yang wearable banget, gak ya pink cetar gitu, tetep cantik dan keliatan fresh banget juga kalau dipakai di bibir masuk yang keempat, ini nomor 205 namanya Jet Setter, dia warnanya pink fuchsia gitu, dan buat kalian yang gak terlalu suka pink mungkin warna ini kurang cocok buat kalian yang kelima, ini ada 206 namanya Grandious, dia pinknya masih lebih gelap daripada yang sebelumnya tapi dia ada lumayan hint of rednya, makanya kenapa lebih keliatan classy yang keenam, disini ada 207 Lady Boss, kalian bisa liat keliatan chic, keliatan elegant dan dia merah-merah burgundy gitu and the last one is 208 Spotlight ini warna merah Taylor Swift gitu gak sih kayak merah, ada orangnya keliatan fresh banget oke, jadi tadi kalian udah liat ke satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh ke tujuh swatches dari Click Matte Makeover yang terbaru mereka kalian bisa liat packagingnya ini tuh kayak, tuh, selip banget tapi dia ada kayak lem-lem tembaknya gini karena ini ditempelin di dalam boxnya gitu loh supaya waktu dikirimin ke sini gak jatoh-jatoh dan gak jadi berantakan jadi mereka tetap lihat cantik gitu dan mereka sangat-sangat memikirkan packaging that's why I love it so much dan mungkin kalian bakalan bertanya apakah ada formulasi yang berbeda jadi kayak misalnya yang satu dengan yang lainnya aku boleh jujur gak ada sama sekali mereka semua bener-bener totally the same kayak waktu dia aplikasiin tuh smooth banget even yang warna mau nude mau lumayan pink yang cetar dia tetep soft banget gitu loh feels like powder tapi gak yang matte terus bikin kayak aneh gitu gak sama sekali aku kayak gimana ya formulanya tuh kayak one of a kind sih sebenernya lumayan unik menurut aku dan kalau dari aroma sendiri gak ada aroma apapun yang mengganggu dan matte-nya pun dia kayak matte-nya yang matte soft gitu loh kalau yang velvet matte banget terus kalau misalnya ditanya transfer apa enggak of course ini transfer karena menurut aku kalau misalnya kalian pengen formula yang nyaman yang gak bikin bibir karan kering yang tetap membuat bibir karan lembab ya pasti dia akan transfer karena dia gak dead matte gitu di bibir dan ini kalian perlu tahu dari tadi aku nge-swatch itu gak pake lip balm sama sekali gak nyentuh lip balm atau lip primer atau apapun yang untuk ngedasarin si lip produknya jadi ini bener-bener berdiri sendiri padahal kondisi bibir aku tuh lagi kering dan pecah-pecah banget tapi kalian bisa liat ini kayak bener-bener soft totally soft banget kayak gak perlu diaplikasiin lip balm tuh kayak yaudah you're ready to go gitu dan aku suka banget lip produknya seperti itu karena kan bibir aku tipenya yang kering banget kan setiap kali aku pake lip matte gitu ya misalnya liquid lipstick mereka tuh tetep kayak ninggalin garis-garis gitu loh di bibir aku yang kering dan kayak gak nyaman juga gitu di bibir dan kalau ini sih aku tubianus aku seneng banget makanya kenapa aku sampe mau milih untuk swatch di youtube aja gitu cuman ya memang kalian harus bawa ini gitu loh kemana-mana kalau misalnya kalian mau pake buat makan kayak makan nasi padang gitu misalnya atau makan mie jawa kalau kalian lo semarang itu pastikan makanan yang berminyak-berminyak dia pasti akan hilang gitu selama swatch tadi aku tuh cuman pake satu lembar tisu basah doang kalian bisa liat ini tuh berhasil menghapus segalanya kalian gak perlu khawatir karena dia tuh meninggalkan sedikit stain di bibir nah yang aku suka yang meninggalkan sedikit stain ini adalah dia gak stain yang kayak kita pake lip tint terus yang kayak nempel-nempel di garis gitu sekali lagi karena tipe bibir aku tuh emang sedikit rempong kalau pake lip produk makanya begitu aku nemuin itu tuh kayak thank you makeover gitu kayak bahagia banget nge-stainnya jadi kayak your natural lip color gitu disini aku itu kasih ke kalian adalah pendapat aku menurut aku gimana swatchnya di bibir aku yang tipe bibir aku seperti ini tuh kayak gimana karena belum tentu di bibir aku seperti ini dan di bibir kalian tuh sama gitu nah banyak banget yang yang salah artikan produk ini karena kemarin aku tuh ketemu sama salah satu orang yang makeover gitu dia tuh bilang dia tuh tujuannya membuat produk ini adalah supaya higienis gitu jadi kalau kalian klik kalau kalian klik ini kan klik matte ya kalian bisa denger suaranya nah kalian nge-klik itu adalah yaudah segini produk aja yang kalian gunakan gitu jadi kalau abis baru dikeluarin lagi jadi gak jorok yang kayak keluar segini banyak saat dimasukin lagi dikeluarin lagi dimasukin lagi gak gitu jadi bukannya gak bisa balik lagi ya guys so that's all thank you so much for watching this video semoga kalian enjoy dan mungkin kalian ada saran dalam aku membawakan review atau apa kalian boleh banget tulis di komen bawah and jangan lupa untuk subscribe ke channel aku karena itu adalah salah satu penyemangat aku untuk terus bikin konten di youtube dan kalau misalnya kalian mau tau informasi lainnya lagi atau misalnya aku ada mini makeup tutorial di instagram kalian bisa cek ke Naomi Fiona dan juga bakalan taruh di description box oke so that's all thank you so much for watching see you on my next video bye